Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Asosiasi Cloud Computing Indonesia dan juga Universitas Akmarjaya Sleman, Yogyakarta yang telah mengundang untuk bersama-sama melakukan diskusi bersama terkait dengan infrastruktur Cloud Computing di Indonesia. Kebetulan saya diundang sebagai penggiat Smart City. Untuk itu, maka di dalam sharing ini saya akan mencoba menjelaskan atau sharing terkait dengan framework Garuda Smart City yang kami propose oleh Asosiasi Prakarsa Indonesia. Saya sendiri merasa bahagia karena bisa berdialog dengan panitia Universitas Akmarjaya di Sleman, Babarsari, di mana saya lahir di Sleman juga. Baik, saya akan memulai dengan persoalan kota. Nah, tetapi sebelum melihat persoalan, saja kita ingin memahami. Kota ini apa? Kota adalah gabungan antara infrastruktur, orang, pemerintahan, informasi, jembatan, dan sebagainya yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu aktivitas tertentu. Itu saja ada bedanya kota maupun kabupaten. Kenapa kota akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan kita semua? Itu karena adanya suatu urbanisasi. Tahun 2010, jumlah penduduk yang hidup di kota semakin besar, telah melebih 50 persen. Hal ini tentu saja akan memerlukan sumber daya yang cukup agar sumber daya kota, manusia, pergerakan bisa layak, bisa nyaman, bisa amat untuk melakukan kegiatan-kegiatan di perkotaan. Nah, dengan jumlah penduduk kota yang semakin besar, sementara sumber daya yang dilayani terbatas, maka perlu satu solusi baru. Solusi yang efisien, inovatif, sehingga warganya tetap bisa hidup aman, nyaman, bahagia, berkelanjutan. untuk itu kita perlu tahu persoalan melalui satu proses sensing dan memahami why terjadi kemacetan dan akan terjadi seperti apa jika itu dibiarkan. Untuk itu, maka kita perlu melakukan tindakan-tindakan yang sesuai, sedemikian rupa, sehingga kota bisa respon, bisa melayani warganya, sehingga warganya bisa aman, nyaman, berlanjutan. Nah, apa sebenarnya kota cedas? Kota cedas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya waktu, secara efisien, inovatif, terintegrasi, sehingga adanya layanan untuk warganya, enggak warga bisa hidup nyaman, aman, bahagia, berkelanjutan. Ini beberapa yang telah kami usulkan. Nah, solusi cedas menyangkut mengenai integrasi, berkelanjutan, dan inovatif. Nah, untuk itu, maka kita perlu memodelkan atau kita mempunyai aksitektur dari suatu kota cedas. Asosiasi Prakarsa Indonesia cedas telah mengembangkan, telah mengusulkan apa yang disebut dengan Garuda Smart City Model. Dari definisi yang kita ketahui, maka kita akan mendapatkan apa itu Smart City Model, bagaimana mengukur kota cedas, bagaimana kita berkolaborasi, hingga bagaimana kita melayani atau Smart City Service di kota tersebut. Yang di bawah adalah kita modelkan Smart City yang nyata. Smart City dan E-Government memang ada kaitannya, cuman tidak sama. Nah, kadang-kadang orang melihat bahwa E-Government adalah Smart City. Ya, mungkin E-Government bagian dari Smart City, tetapi Smart City lebih luas, karena kota tidak hanya pemerintah, pemerintah memberi layanan kepada warganya. Nah, itu saja dalam membangun Smart City tidak lepas dari Rencana Pembangunan Kota. Nah, sinergi dengan RPJM, Rencana Pembangunan Jangga Menengah, Rencana Perusahaan, Rencana Komunitas harus kita sinergiskan di dalam membangun kota cedas. Ini, kita telah mempropos suatu Garuda Smart City dengan Real Smart City. Ada City, Rencana Kota, kemudian pengukuran, hingga Rencana Layanan Berbasis Kanvas telah kami usulkan di dalam Framework Kota Cedas Indonesia. Di dalam model Kota Cedas yang kami usulkan, kita bagi dalam tiga lapisan, lapisan sumber daya, lapisan pemungkin atau enabler, dan domain kota cedas yang kita bagi sesuai dengan Sustainable Development Goal, Smart Economy, Smart Social, dan Smart Environment. Di masing-masing itu ada layanan-layanan. Pada ujungnya adalah, di dalam model ini adalah bagaimana melakukan suatu improving quality of life. Sumber daya, player, kemudian pemungkin, people, governance, Smart Infrastructure, dan Service Layer yang kita bagi dalam Smart Social, Smart Economy, dan Smart Informant. Yang perlu kita sadari adalah bahwa kota harus menyadari pentingnya basic value, kebutuhan-kebutuhan dasar di kota, sanitasi, perjalanan, atau transportasi, kesehatan, dan sebagainya, baru kita meningkat kepada value yang lebih tinggi, walaupun di dalam mengelola basic value harus dilakukan secara smart. kemudian di dalam model Smart City ini kita ada namanya plan, bullet, operate, dan monitor. Ini yang kadang-kadang dilupakan hanya sekedar proyek belakang. Terputus pada waktu perencanaan, yang perencanaannya begini, pelaksanannya begitu. Ini yang harus kita hindari. Di samping itu, kita juga perlunya model integrasi untuk layanan berbasis TIK, yang disebut dengan enterprise arsitektur, di mana kita misalkan infrastruktur, application, data, dan business. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat satu Smart City Service Canvas. Mana ujung-ujungnya, quality of life, mana klusternya, mana servicenya. Siapa yang menjadi integrated key player, apa integrated key activities, konstruksinya bagaimana, investornya bagaimana, revenue streamnya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah, itu adalah pengukuran kota kertas. Kita bagi di dalam dua dimensi, yang bawah adalah how city towards Smart City atau innovation, dan yang atas adalah quality of life atau city condition. kami mengingatkan ada tujuh kesalahan kota yang sering dilakukan di dalam selama Smart City. Yang pertama adalah, tidak mulai dari basic value, masalah fokus ke additional value. Tidak mulai dengan yang diperbaiki, tidak menerapkan manajemen, tidak mempersiapkan inisiatif secara serius, dan didukung enabur yang holistik. Tidak mengeliminasi, artinya melakukan suatu proses kontraproduktif, tidak mengajak partisipasi publik, tidak mulai dari yang kecil. Ini adalah beberapa hal yang sering dilakukan di dalam membangun kota cedas. Nah, itu kira-kira yang saya sampaikan secara sekilas, pada intinya, cloud computing pasti akan menjadi suatu infrastruktur di dalam membangun Smart City. Bagaimana infrastruktur bersama, bisa dipakai di dalam mengefisienkan kota untuk layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, komersial, dan sebagainya. Jadi, cloud computing adalah menjadi suatu basic, menjadi komponen utama di dalam membangun Smart City. Selain masalah tata kelola dan people. Demikian hal yang bisa disampaikan di dalam discussion di Universitas Satu Manjaya ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf hari ini saya tidak bisa hadir karena ada rapat umum kemungkinan saham di KAI di mana saya saat ini menjabat komisaris dan PLT komisaris utama PT Kereta Api Indonesia. Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.